Hai di sini Dina saya ingin memberitahu bagaimana caranya menghilangkan file-file video yang ada musiknya dan suara musiknya itu bisa kita hilangkan di KineMaster tunggu sebentar kita kembali KineMaster nya Oke kita pilih create menu saya kira-kira ambil yang 9 banding 16 ya ukuran 9 banding 16 Oke di sini saya akan pilih folder tunggu Oke saya akan memilih kini lagi loading dulu ini korang Oke ini ada suaranya lalu saya add lagi ambil dua video dari sini ini saya besarkan dulu saya ambil oke ini ceritanya musik awalnya walaupun musiknya enak tapi saya mau ganti dari musik KineMaster jadi caranya adalah folder folder yang utama ini yang ada musiknya kita klik dan keluar garis kuning lalu kita pilih ini yang kita pilih yang bagian ini yang saya lingkar warna biru oke oke saya pilih yang lingkar warna biru yang tadi saya lingkar nah masuk ke mixer dan tinggal klik yang paling kiri ini 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 saya pilih itu yang lingkar warna biru oke diklik dan terlihat tanda warna merah centrong dengan warna merah artinya musiknya sudah tidak ada lagi oke langsung di klik dan ini juga saya ini juga ada suaranya karena saya akan hilangkan juga dan cara yang sama oke ambil klik yang klik yang saya lingkarin warna biru ini oke keluar ke area mixer soundnya di sini kita klik kita kita kearahkan yang ini bagian ini biru ini di klik di klik sehingga muncul warna merah dan centrong artinya suara dihilangkan udah mudah sekali kan bukan dan hasilnya adalah tidak ada suaranya sama sekali oke sampai segini tidak ada suara pindah ke sini juga tidak ada suara nah nah jadi kalau misalnya tunggu saya bikin yang saya mau bikin musik tinggal add dari nol ya kita taruh garis bantunya ke nol kita add audionya kita pilih maaf lagi loading dulu Bu kita pilih lagu yang ini lagu yang baru selamat menikmati 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 Sebelum dua titik penghabisan, lagunya, musiknya mulai pelan. Sudah, kita balik. Oke, klik tanda silang lagi. Dan ini saya kasih persingkat ya. Musiknya udah mulai. Musik, jadi bagus kan? Oke, tinggal kita save seperti biasa. Kita save seperti biasa. Dan hasilnya. Musik, jadi bagus kan? Musik, jadi bagus kan? Oke, terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Sampai ketemu lagi. Semoga tutorialnya bermanfaat dan mudah dimengerti. Bye.